Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Oke teman-teman, gue belum Mendedikasikan satu video Untuk satu produk ini, karena sebelumnya gue sudah Coba review dan first impression Di live video, jadi kalau misalkan Kalian penasaran waktu pertama kali Atau first impressionnya itu kayak gimana Untuk satu produk ini ya, dan kemarin Setelah gue coba dan mencoba lagi, ternyata Boleh juga nih produk ya Kenapa gak gue pake? Dari kemarin, itu gue menjuarakan produk Yang satu ini, yaitu dari Airbrush Flower Setting Spray dari Salat Tilbury Dan kalian pasti tahu banget ini harganya Kalau gue Istilahnya Enggak yang pergi kemana-mana, gue gak bakal beli ini Dan kalau misalkan gue Istilahnya bukan orang yang suka nge-review Gue gak bakal beli ini, karena ini mahal banget Cuma, Alhamdulillah Gue bisa kasih ke kalian Pilihan alternatif lainnya Untuk produk yang terjangkau Dengan manfaat yang sama Ini dari si Makeup teman-teman Dia klaimnya adalah 16 jam oil control Lock matte Dan surprisingly, dia ini adalah Produk setting free yang bikin tampilan wajah atau make up itu bisa waterproof Kenapa gue bilang begitu? Karena kemarin gue lagi ngetes produk lain Dan gue coba ngetes sebelah pake ini Sebelah pake ini, ya kan? Terus udah gitu, gue nyoba untuk Istilahnya Nyemprot dulu Bagian sebelah sini Terus bagian eyelidnya ini Khususnya untuk eye shadow-nya Kurang lebih Itu kan gak waterproof ya teman-teman Jadi Setelah gue semprotin Itu gue pakein lagi Eye shadow-nya Ya kan? Untuk ngerapihin Karena bagian sebelah sini Ini dia lebih kecil Lekukannya Atau Untuk eyelidnya Dibandingin yang sebelah kiri kan Jadi gue Mau ngeratain Di bagian atasnya Jadi gue pakein eye shadow-nya itu Setelah Nyemprotin Produk dari si make up ini Tapi Pada saat gue Coba untuk ngepes Waterproof-nya Gue semprot di seluruh wajah Nah Pada saat gue ngetek bagian sebelah sini Ini dia tidak ada transfer sama sekali Baik dari alis Eyeshadow Apapun lah Aman Nah Di bagian sebelah sini Yang keangkat itu Eyeshadow-nya cuma bagian atasnya doang Dan baru gue inget Ternyata Oh iya Gue ngebenerin Eyeshadow-nya itu Hanya di bagian atasnya Dan Tanpa kena semprotan Dari si make up setting spray ini Jadi Itulah akibatnya Ya Dia Menyebabkan gue Menggunakan Atau Dia menyebabkan gue Untuk mereview Produk ini Ya teman-teman Harganya Pada saat gue beli Gue juga lupa ya Kalau disini sih Harganya masih 66 ribu rupiah Oke Gue bakalan kasih tau ke kalian Untuk detailnya Dia ini Lock It Matte Acne Setting Spray Mengandung Skinic Acid Resveratrol Bisabolol Ya udah ada Bipom-nya Dilengkapi Produk-produk tadi Yang udah gue Informasiin ya Jadi Fungsinya untuk Menyembuhkan Dan merawat kulit berjirawat Makanya ini adalah For Acne Skin Jadi kebanyakan Atau semuanya Untuk produk-produk Skin Makeup Dia lebih ke Dikususkan Buat teman-teman yang Memang mempunyai Kulit berjerawat Dia menjaga riasan Tetap segar Tahan transfer Tahan transfer Jadi mungkin Bukan waterproof Tapi Klaimnya adalah Lebih ke tahan transfer Selama 16 jam Bantu Menjaga riasan 16 jam Terus Menghaluskan juga Merawat Menjaga jerawat Cocok untuk kulit yang berjerawat Tahan air Tahan air Menjaga riasan Itu benar-benar Merata Keseluruh bagian wajah Supaya Benar-benar Bisa menjamin Si produk ini Membantu Wajah kita itu Benar-benar Tahan air Tahan semacam Tahan segala macemnya Tahan banting Oke Well Well Oke Setelah dikeringin Setting spraynya Hasilnya seperti ini Jadi Kalau misalkan kalian bingung Ini adalah Produk yang terbaru Jadi dia Ada revamp Atau apalah Gue gak tau ya Dari Konsistensi Formulasi Segala macemnya Jadi isi dari produknya Atau setting spraynya Itu dia menjadi warna putih ya Dan Gue masih bertanya-tanya Apakah Warna putih ini Yang menyebabkan Pada saat setelah disemprot Wajah gue jadi kayak Ada minyak-minyak Atau kayak seperti ya Seperti Ada glitternya gitu loh Temen-temen Karena Honestly Setelah disemprot Jadi kayak ada Celing-celing-celing-celing Itu padahal Gue ngeliat di reviewnya Di tiktok Baik di short Di shopee Di youtube Dimanapun itu Kayaknya pada saat disemprot Dia langsung matte ya Tapi gue gak tau Ini produk ini Khususnya yang Cairannya Warnanya putih ini Dia bikin Blink di wajah gue Nah Kalau kalian tau Gue mah suka ya Temen-temen Walaupun Wajah gue ini berminyak Gue tetep suka Karena dia ngasih Tampilan wajah gue Yang bener-bener Memang sehat Jadi Apa ya Lebih youth gitu ya Lebih muda Tampaknya Karena Ya maklum lah ya Umur 42 gitu kan Terus Kalau Wajahnya dibikin Terlalu Matte-med banget Itu jadinya Kayak kelihatan kerutan Kelihatan jadi lusuh Gitu kan Nah kalau kayak gini Itu jadinya seger kan Kalian bisa liatkan tuh Jadinya kelihatan seger banget Dan Lumayan Apa ya Em Enggak ada kerasa yang lengket Enggak ada kerasa yang berat Walaupun Tadi gue nyemprot ini tuh Lumayan banyak ya Temen-temen Well Kita bakalan diemin dulu Beberapa saat Walaupun mungkin gue gak bisa ngasih Review Untuk si makeup ini Atau pada saat ngetes waterproofnya Sampai ke 8 jam Karena honestly temen-temen Ini udah jam 21.40 Malam Jadi ya Karena gue harus pergi Pagi Jadi gue Mungkin nanti Paling sampai jam 12 Itu ya 2 jam Dari sekarang Kurang lebih Bakalan gue coba Untuk transfer Terus tesnya Jadi sekarang gue bakalan Diemin dulu Untuk bikin Cairannya Itu lebih meresap Ke wajah gue Dan kita bakalan lihat Apakah kalau lama-lama Ini blink-blinknya bakalan hilang Atau enggak ya Jadi jangan kemana-mana Nanti gue balik lagi Ke kalian Oke temen-temen Ini setelah 1 jam kemudian Dan kita bakalan coba Waterproof testnya Untuk produk Dari Si makeup Sambil nyari produknya Oke Dan tadi Udah gue pastiin Dia bener-bener Memang sudah kering Dan yang gue notice ya Itu dia Untuk cairan yang warna putih ini Seperti susu Dia pada saat setelah disemprot Itu kayak ngasih Shimmer gitu Tapi ternyata Tidak ada shimmernya Cuma dari cairannya itu Kayak ngasih Apa ya Blink-blink-blink-blink gitu Cuma pas gue cek di wajah gue Nggak ada Shimmer atau Nggak ada glitter Sama sekali ya Sekarang Gue mau semprot Seperti biasa Gue pakai dari Aven Thermal Spring Water Dan gue semprotin Banyak sekali Pastinya Di keseluruhan wajah Ya kalian bisa lihat Ini Ini basah semua Bahkan kaca gue aja basah semua Badan gue basah semua Rambut gue basah Saking basahnya Saking banyaknya Gue nyemprot Dan sekarang gue bakalan Tes Untuk Waterproof tesnya Untuk lipstick Tidak Transferproof ya Teman-teman Cuman dia Memang lumayan Awet Dan tidak geser sama sekali Oke Seperti ini Nggak ada Transfer sama sekali Terus sekarang di bagian mata Dan di bagian alis Kita pastikan Oke Ini seperti ini Ya Tidak ada transfer Cuma untuk bagian matanya Cuma sedikit Ada transfer Jadi intinya Pada saat kena air Dia tidak meleleh Ya teman-teman Dan masih bener-bener aman Begitu juga untuk eyeliner Dan segala macemnya Ya Ini bagian sebelah kiri Gue tap juga Oke Seperti ini Kalian bisa lihat Jadi untuk Apa namanya Keseluruhan wajah gue Ini bener-bener Dia stay in place Hmm Sampai airnya netes-netes aja Dia tidak Tuh Sampai hancur Tisunya Ya bahkan Tidak ada transfer sama sekali Masih bener-bener awet banget nih Teman-teman Dan ya ini Gue ngasih tau ke kalian ya Buktinya bahwa Hmm Kalian kayaknya Nggak perlu deh Beli produk yang dari Salat Tilbury ini Yang menurut pendapat gue Dia bisa bantu banget Untuk bikin tampilan wajah Lebih halus Ya kan Tampilan wajah Lebih awet Tampilan wajah Lebih Jadi Tidak gampang geser Tampilan wajah Jadi Waterproof Ya apalagi buat teman-teman Yang memang Apalagi kalau mis kalian Pakai bulu mata pasu Ini kadang-kadang suka Berasa Aduh nggak nyaman Terus bakal keluar air Di matanya Dia bener-bener Tuh Nggak ada yang geser Sama sekali ya Teman-teman Bener-bener Cakep Bener-bener Awet Oke Jadi sekian dulu Teman-teman Review gue Tentang produk dari Si Makeup Khususnya yang Setting Spray Ini gue Jawarain banget Untuk saat ini Jadi kayaknya gue Akan stop dulu Pake yang dari Salat Tilbury Karena lumayan mahal Jadi gue bakalan Diawet-awet aja Disayang-sayang Gue bakalan simpen Dan gue bakalan ganti Setting Spray gue Jadi pake yang Si Makeup dulu Itu karena ini bisa Diandalin banget Dan ya sudah Oke Sampai disini dulu Teman-teman Review gue tentang Produk dari Si Makeup Khusususnya yang Setting Spray Jadi segini dulu Review gue tentang Produk dari si Makeup Yang khususnya Setting Spray Mudah-mudahan kamu suka Mudah-mudahan videonya ini Bermanfaat Dan kita ketemu lagi Nanti di video gue Yang bermanfaat lainnya Jangan lupa untuk Like, comment, share And subscribe ke channel ini Jangan lupa bahagia teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh